Halo sahabat militer, krisis moneter tahun 1998 memberikan dampak terhadap dunia termasuk di Indonesia. Indonesia dengan perekonomian yang berkembang dan bertumbuh saat ini juga terkena dampaknya. Di mana Timor Leste pernah menjadi provinsi ke-27 di Indonesia, tepatnya dengan nama Timor Timur, memutuskan untuk membuat otonomi negara sendiri setelah di masa peralihan kekuasaan yang dibarengi dengan militan anti kemerdekaan. Meski demikian, baik Indonesia dan Timor Leste telah mengalami kemajuan terhusus di bidang militer. Yuk sahabat militer, kita duetkan pasukan khusus Indonesia versus Timor Leste. Pasukan khusus Indonesia Korps pasukan khusus dari tanah air kita didirikan pada tanggal 16 April 1952 dengan nama Kesatuan Komando Teritorium 3 dibentuk oleh Alexander Evard Kawilarang setelah mengalami kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Komando Teritorium 3 dipimpin oleh Mayor Moh Itchon Canbi dengan jumlah personil yang dirahasiakan. Komando Teritorium 3 beberapa kali berganti nama dari Kesatuan Komando Angkatan Darat, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, hingga akhirnya menjadi Komando Pasukan Khusus yang kerap kita sebut sebagai Kopassus. Melansir Oke Son, Kopassus memiliki beberapa prestasi yang membanggakan. Di antaranya yang pertama penumpasan DITII pada tahun 1950 di mana TNI melakukan teknik pagar betis mengepung markas DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, serta menangkap Kartosuwiryo selaku pemimpin dan pelopor DITII. Selanjutnya yang kedua operasi Dwi Kora pada tahun 1963 di mana Kopassus melaksanakan operasi ini di hutan Kalimantan berdasarkan instruksi Presiden dibantu PGI TNI Angkatan Udara serta Inggris yang mengirimkan pasukan elit SAS. Operasi Dwi Kora membantu SAS belajar untuk mengembangkan teknik perang di hutan. Yang ketiga pembebasan Sandra Pesawat Garuda pada tahun 1981. Kopassus berhasil mengatasi pembajakan selama 4 hari oleh 5 orang teroris dengan rute pesawat Jakarta, Palembang, dan Medan. Yang keempat melatih pasukan elit negara lain. Kopassus mendapatkan posisi ketiga sebagai pasukan elit dunia sehingga mendapatkan kesempatan untuk melatih pasukan elit dari berbagai dunia seperti Kampares, Kamboja, dan negara-negara di Afrika Utara hingga Barat. Selain sejarah, prestasi Kopassus juga memiliki kendaraan tempur loh. Berikut merupakan 5 kendaraan tempur andalan Kopassus. Yang pertama, Pindad Komodo. Pindad Komodo kendaraan berukuran 4x4 dengan kapasitas 5 personil. Kendaraan ini cocok digunakan untuk aksi teroris seperti penyerbuan gedung dan pesawat. Selanjutnya ada Kaspir MK3. Kaspir MK3 memiliki kapasitas 12 personil, di mana ia bisa menahan ledakan baik itu ranjau hingga anti-tank serta meredam hantaman peluru kaliber berukuran 5,56 dan 7,62 mm. Yang ketiga, Bashmaster PMV. Bashmaster PMV kendaraan berlapis keras yang mampu menahan ledakan proyektil dan kaliber 7,62 mm, serta memiliki AC yang berasal dari tangki blender dan berperan sebagai perisai kedua di bawah kendaraan. Selanjutnya Land Rover Defender. Land Rover Defender kendaraan berukuran 4x4 dengan penggunaan aluminium yang dapat berekselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam hitungan waktu 15,8 detik dengan kecepatan maksimal 145 km per jam sehingga cocok untuk melintasi media off-road. Yang terakhir Flyer 4A4 Flyer memiliki bobot 1.600 kg dan mesin turbo diesel 2.100 cc yang dapat mendukung mobilitas tempur pasukan udara dan juga mudah diangkut oleh C-130 Hercules. Flyer juga disertai dua dudukan senjata untuk kaliber 7,62 mm. Guys selanjutnya mari kita simak mengenai pasukan khusus Timor Leste. Pasukan khusus Timor Leste diperuntukkan sebatas Misili saja tahun 1999 dengan sebutan Faintil. Setelah kurang lebih dua tahun, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2001, Faintil berganti nama menjadi FFDTL dengan 650 personil militer serta mengalami perubahan dari sebatas misil menjadi menghalangi agresi yang akan datang. Meski demikian, Timor Leste sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Timor Leste mengalami beberapa rangkaian peristiwa diantaranya, yang pertama pembantukan FFDTL. FFDTL menerima tanggung jawab pertama kalinya untuk menjaga keamanan de lautem dari PBB pada Juli 2002. Setelah itu, Januari 2003 dilakukan operasi pertama oleh FFDTL. Selama 2003 hingga 2004, FFDTL dan PNTL mengalami bentrok akibat tumpang tindih sehingga melahirkan tiga pasukan polisi paramiliter baru. FFDTL mengambil alih tanggung jawab eksternal menjaga seluruh negara Timor pada Mei 2004. Yang kedua, krisis 2006. Krisis 2006 dimulai saat FFDTL mengajukan petisi karena tidak mendapatkan pengobatan secara merata antara Timur dan Barat di bulan Januari. Tiga bulan setelahnya, tepatnya pada April terjadi demonstrasi yang dilaksanakan para petisioner untuk membantu komisi independen yang menangani permasalahan mereka. Pada Mei, sempat pertempuran antara FFDTL, PNTL dan pemberontak disebabkan Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan dan Komandan FFDTL yang memberikan senjata secara legal ke warga sipil sehingga PBB mulai melakukan pemulihan ketertiban. Yang ketiga, rencana pembangunan angkatan. Nah, tahun 2004, FFDTL membantuk Tim untuk membuat visi misi jangka panjang militer. Dokumen visi misi jangka panjang akhirnya rangkum pada tahun 2006 dan diberi nama Angkatan 2020. Angkatan 2020 berhasil dipublikasikan pada tahun 2007. Saat keadaan berangsur pulih dari krisis 2006, 2008 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Alfredo Reynado untuk menangkap Presiden dan Perdana Menteri sehingga terjadi gabungan FFDTL dan PNTL untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, kerjasama dengan militer Amerika Serikat. FFDTL dan militer Amerika Serikat bermitra latihan maritim Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT. Wah, sahabat militer, ternyata banyak nih perbedaan antara pasukan khusus Indonesia dan Timor Leste. Ya, meski dulu sempat menjadi bagian dari negara kita tercinta, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bergembang ya sahabat. Jika kamu punya opini ataupun saran versus lainnya, tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax